Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di video saya Pada video kali ini saya akan memberikan langkah-langkah Untuk merekap nilai ujian online Dengan menggunakan Google Form Nah ini adalah beberapa langkah yang akan Nanti saya kerjakan silahkan disimak ya Oh ya yang belum subscribe silahkan Subscribe dulu ya channel saya ini Untuk mendukung saya untuk membuat Video-video saya yang lain Oke langsung saja pertama adalah Memastikan sebelum masuk ke rekap nilai Soal sudah fix Maksudnya adalah dari guru Yang menyusun soal itu sudah Selesai menyusun soalnya Baik itu isi soalnya maupun jumlah soal Setelah ini kalau sudah masuk ke rekap nilai Tidak ada revisi soal lagi Tidak ada penambahan, tidak ada penghapusan Soal-soalnya ya Berarti sudah fix Dan saya anggap untuk guru itu sudah selesai Mengetikan soal ya Contohnya seperti ini Sudah ada soal-soalnya disini Soal nomor 1, soal nomor 2, nomor 3, nomor 4 Dan seterusnya sampai nomor 10 Ini saya contohkan suma-sama nomor 10 Nanti kalau misalkan di bapak ibu sampai nomor Lebih dari 10 ya silahkan disesuaikan saja Sudah ada kuncinya juga ya Sudah ada kunci jawabannya Sudah ada pointnya Atau skor tiap soalnya Terus kedua adalah Pilih tujuan tanggapan ke file database siswa Dan edit nama sheetnya Di video saya sebelumnya juga Saya sudah membuat database siswa seperti ini Yang file spreadsheet ya Yang isinya adalah nama-nama siswa Ada nomor peserta, ada kelas Seperti ini Ini sudah disiapkan sebelumnya Nah terus kemudian pilih tujuan tanggapan Jadi masukkan tujuan tanggapan ini Ke file ini Nah caranya Di bagian menu respon Di sini di atas sendiri Ada pertanyaan, ada respon Silahkan di klik menu respon Terus kemudian Klik menu yang titik 3 ini Ya titik 3 ini di klik Terus baru pilih tujuan tanggapan Jadi di menu yang 3 ini titik 3 Pilih tujuan tanggapan Nanti muncul seperti ini Kemudian jangan langsung buat Tapi pilih dari spreadsheet yang sudah ada Yang ini ya Yang kedua dipilih Atau di klik Terus kemudian klik tombol pilih Lalu arahkan ke file yang tadi Yang sudah saya siapkan di data Nama siswa ya Yang ini Namanya adalah Nama filenya Data pass 10 SMK manusia Berarti kita cari di sini Yang namanya adalah Data pass 10 Nah yang ini ya Data pass 10 SMK manusia Kalau misalkan belum Atau di sini tidak muncul Mungkin di bawah ya Keser ke bawah Supaya lebih cepat lagi Silahkan di search aja di sini Dicari Data Pass 10 Nah ini kan di sini otomatis muncul Kalau sudah muncul Silahkan di klik Nanti akan masuk ke sini Nah ini Di data ini Data siswa ini Nanti muncul satu sheet baru Di sini di bawah Ya Ada form response 3 Nah mungkin bisa 3 bisa 2 bisa 4 ya Nah di sini di klik Nah ini adalah response dari Biasa Indonesia ya Nanti kalau Biasa Indonesia sudah ada yang mengerjakan Nanti masuknya ke sini Form response 3 Terus jangan lupa diganti nama sheetnya Sesuai dengan nama mampelnya Misalkan BIND Diharapkan untuk nama ini disingkat saja Terus jangan terlalu panjang Jangan pakai spasi juga ya Terus di enter Kalau sudah di edit ya Ini adalah sheet untuk bahasa Indonesia Terus kemudian Berikutnya adalah Membuat kolom nilai di kolom terakhir Nah kita geser ke sebelah kanan Nah di sini sebelah kanan Setelah nomor terakhir Yaitu nomor 10 ini Soal nomor 10 Itu kita buat kolom nilai Nah kolom nilai Berarti di sini kasih nilai Ya di sini ada kolom nilai Untuk kolom nilai Tidak harus di kolom R Bisa juga kolom S T, U, dan seterusnya Tergantung dari nanti Bapak Ibu Soalnya ada berapa jumlahnya Kalau misalkan jumlahnya 15 Kan berarti otomatis Bukan di kolom R Nah silahkan disisipkan saja ya Ini untuk rumusnya Sudah saya siapkan Tinggal dikopas saja Kopikan Lalu taruh di Kolom terakhir Terserah Mau di R Mau di S Mau di T Bebas Saya taruh di R Ini saya taruh di baris pertama ya Kolom R Saya paste Nah seperti ini Di sini ada keterangan Row A A itu maksudnya adalah Kolom pertama sendiri Yaitu yang isinya adalah Time stamp Terus berikutnya ada C Nah C di sini adalah Kolom skor Pastikan Kita lihat dulu ke depan Kita geser ke depan sini Nah di sini kan ada Time stamp Ada email Ada skor Ada kelas Pastikan yang kolom C Itu adalah kolom skor Kalau kolom skornya Berada di kolom B Ya berarti silahkan Dikanti dengan huruf B Titik 2 B Ya Ini saya berada Skornya di kolom C Berarti otomatis Saya nulisnya yang C Jadi tergantung dari Database-nya ya Kalau misalkan di B Ya diganti saja di B Kalau sudah di Enter Nah nanti ada tulisan Nilai di sini Terus bawahnya masih kosong ya Karena memang belum ada yang Mengerjakan Misalkan ini sudah ada yang Mengerjakan seperti ini Saya coba Isi ya Ini time stamp Isinya nanti adalah Waktu Pengiriman form Terus email Berarti nanti email siswa Terus skornya adalah Nilai siswa Misalkan 86 Misalkan yang saja ya Ini kelasnya Misalkan ini Nomor pesertanya 1003 Misal Nah nanti otomatis Di bagian nilai Ini muncul otomatis Ini muncul otomatis Jadi tidak manual Tapi ini otomatis Kalau misalkan Di depan ini Nilainya berubah Misalkan Jadi 95 Otomatis ke belakangnya Juga akan otomatis Berubah Nah seperti ini ya Terus berikutnya adalah Pilih tujuan tanggapan Untuk semua soal Dan setting kolom nilai Nah tadi ini adalah Untuk bahasa Indonesia ya Bahasa Indonesia sudah jadi Sudah ada kolom nilainya Nah seperti ini Ada kolom nilainya Terus lakukan langkah ini Untuk semua soal Nah tadi kan ada Bahasa Indonesia Nah ini kan bahasa Indonesia sudah Terus ada Mabel PAI Ada Mabel Matematika Ada PKN Sama kayak tadi Yaitu Masuk ke menu respon Sini menu respon Terus klik menu yang titik 3 ini Terus pilih tujuan tanggapan Terus pilih Split City yang ada Jangan yang atas ya Tapi yang bawah Yang kedua ini Terus pilih Terus pastikan kita memilih Database sesuai dengan Kelasnya yaitu Pas 10 tadi Nah ini data Pas 10 SMK manusia Jangan sampai salah Jangan sampai keliru Kalau sudah dipilih Nanti akan muncul Satu sheet baru Di bagian File Split sheet nya Disini Kita lihat Nanti di bagian bawah Ada Form respon Ke 4 ini ya Berarti sudah Ada 3 sheet Kita rename Atau kita ganti Namanya Tadi sesuai dengan Mabel nya yaitu PAI Nah seperti ini Kalau sudah Terus kemudian Tadi tambahkan Kolom nilai Nah kolom nilai Rumusnya adalah ini Saya kopikan Terus saya pastikan Di kolom terlahir Setelah soal nomor terlahir Nah seperti ini Misalkan di kolom I ya Ini bebas Untuk di kolom Dimana yang penting Yang penting nanti Kolom terakhir Oke seperti ini Ada kolom nilainya Terus kemudian Kalau misalkan Antara Satu Soal Dengan soal yang lain Ket jumlah soalnya Berbeda Berarti kita ambil Yang terbanyak Misalkan ya Bahasa Indonesia 20 20 PAI 20 Matematika 15 Berarti kita ambil Yang 20 soal Maksudnya Adalah kita pas Mengetikan kolom nilai Ya Di Seat Respon disini Ada Bebas Unisa Ini Bebas Unisa Misalkan Sampai Soal ke 20 ya Nah ke 20 Nah ke 20 nya itu Di sel mana Atau di kolom yang mana Misalkan di kolom R Ya di kolom R Maka Semua Mabel Baik Mabel Matematika Mabel PAI Mabel yang lain Ya selain Ini ya Itu sama Di kolom R juga Jadi walaupun Cuma sampai Sini Misalkan Soalnya sampai Huruf atau Kolom N saja Ininya kosong Tetap Kita nulis nilainya Itu di kolom R Kita sesuaikan Supaya sama Sehingga nanti Recapnya lebih mudah Dan nanti Bapak Ibu Yang jumlah soalnya Kok berbeda Silahkan ambil Yang terbanyak Yang terbanyak Itu berada Di kolom apa Nanti Semua Soal Itu Kita tulis Nilainya Itu berada Di kolom yang Ini Yang R Sama ya Disamakan saja Walaupun Nanti di depan Sininya Ada yang Kosong Tidak masalah Supaya nanti Memudahkan dalam Merekap nilai Oke selanjutnya Adalah membuat Kolom untuk setiap Mabel di halaman Database Siswa Nah disini Di database Siswa kan ada Nomor Peserta Ada nama Ada kelas Kemudian kita Buat untuk Mabel Misalkan Mabel Bahasa Indonesia Bindo Untuk tulisannya Bebas Mau disingkat Boleh Enggak juga Gak apa-apa Kalau disini Kita bebas Nah untuk Mengisinya Ini rumusnya Seperti ini Ada If error Velog A B5 BIN ER14 0 Dan seterusnya Terus ini Ada kolom B5 B5 itu adalah Posisi dari NIS atau Nomor pesertanya Nah disini Ada kolom B Ini kan Kolom B Terus Baris ke 5 Nah kita perhatikan disini Barisnya Baris ke 5 Kolomnya kolom B Maka disini Tulisannya adalah B5 Terus BIN BIN itu adalah Nama dari SIT Bahasa Indonesia Disini di bawah Ada BIN BIND Terus ER ER itu berarti Alamat Atau kolom Dari nilainya Mulai Dari Nomor Peserta Nah disini E E Kolom E nya itu adalah Nomor peserta Nomor peserta Karena nanti Untuk pencarian nilai Itu berasakan Nomor peserta Berarti dari Kolom E Jadi kalau misalkan Nomor pesertanya Di kolom D Berarti dari D Kolom pesertanya Dari E Berarti dari E Disini Terus kemudian Sampai R R itu adalah Kolom terakhir Yang isinya adalah Nilai Nah ini R Kalau nilainya Di S Atau di T Ya menyesuaikan saja Terus 14 14 itu adalah Jumlah kolom Dari tadi Yang nomor peserta Sampai Nilai ini Nah sampai nilai Nah disini Dari nomor peserta Sampai nilai Itu jumlah Kolomnya ada berapa Nah disini ada 14 ya Ini ada 14 Sudah muncul Berarti ngambilnya Yang 14 Nah seperti itu Sekarang kita Copy paste saja Rumusnya Ini sudah saya Taruh di deskripsi ya Silahkan nanti bisa Dicek saja Nulisnya disini Di bagian Daftar nilai Atau daftar Peserta ya Kita taruh disini Kita paste Rumusnya Lalu enter Nah nanti munculnya adalah Strip kayak gini Ini saya Posisikan di tengah Nah nanti Kalau misalkan Tidak ada nilainya Atau kosong Nanti munculnya adalah Strip Nah kalau misalkan Ada nilainya Tadi kan disini Sudah saya contohkan Ada satu nilai Yaitu 95 Atas Nama Atau nomor Pesertanya adalah 1003 Jika kita Kopikan ke bawah Rumusnya Kita tarik Tarik ke bawah ya Atau double klik Juga bisa Nanti muncul Di 1003 ini Nah nilainya adalah 95 Berarti kan sudah Muncul ya nilainya ini ya Berarti Muncul nilainya Itu sudah benar Sudah sesuai Nah nanti otomatis Yang belum ada nilainya Itu munculnya Strip kayak gini Strip-strip kayak gini Nanti kalau sudah ada nilainya Otomatis muncul disini Terus kalau misalkan Saya ganti Ini bukan 1003 Tapi 1010 Misalkan Maka otomatis Berpindah ke 1010 Nah disini kan 1010 Oke berarti untuk Rumus Nilai Mencari nilai Sudah bisa ya Terus untuk Mapel yang lain Misalkan disini Ada PAI Nah seperti ini PAI Terus Matematika ya Kita lihat disini Ada MTK Nah ini sama Kayak tadi Nah untuk mengisi rumusnya Sama Tinggal dikopas aja Di copy paste Kesini Saya pastikan Terus jangan lupa Untuk alamat Sheetnya diganti Diganti dengan Sesuai dengan Mapelnya ya Misalkan ini PAI Berarti Nama sheetnya adalah PAI Sesuai dengan yang ada Di bawah sini ya Kalau sudah Di enter Nanti muncul Sesuai dengan Nama Mapel Dan Nomor nisnya ya Kalau misalkan ada Kalau belum ada Ya nanti munculnya adalah strip Tinggal di copy paste Saja ke bawah Atau di double click Maka otomatis ke bawahnya Akan muncul Dan seterusnya Ini untuk semua Mapel Ya silahkan nanti Dilanjutkan saja Sampai ke Mapel Yang terakhir Nah tinggal di Atur Supaya tampilannya Lebih bagus Supaya lebih rapi Disamakan Lebar kolomnya Terus dikasih Border Adalah yang ini Border Nah seperti ini Terus yang paling atas Kita vertebal Dan kita warnai Nah seperti ini ya Eh seperti itu Terus supaya Nggak geser-geser Judulnya Kita Bakukan sini Sampai aktif Ini juga sama Supaya nggak geser-geser ya Oke ini untuk Tiga Mapel dulu Untuk contoh Nanti silahkan Dilanjutkan ke Mapel-Mapel yang lain Terus berikutnya adalah Membuat Recap Nilai Nah Recap nilai nanti ada Sudah mengerjakan ada berapa Belum mengerjakan ada berapa Prosentasenya berapa Dan ini semuanya otomatis Kita taruh di Paling bawah sendiri Paling bawah Kita geser ke bawah Kita tulis disini Sudah mengerjakan Nah seperti ini Sudah mengerjakan Yang sudah mengerjakan Mapel-Mapel-Mapel-Mapel yang lainnya berapa Nah terus Kita masukkan Rumusnya disini Ada sama dengan Conif Jadi menghitung Sal Yang Isinya adalah Tidak sama dengan Strip Jadi yang Bukan strip Nah berarti Ini rumusnya seperti ini Jadi mencari atau Menghitung Yang isinya bukan strip Ini tanda lebih kecil, lebih besar Itu berarti sama saja dengan Tidak sama dengan, berarti yang tidak sama dengan strip Berarti tadi ada Satu, nah satunya yang mana? Yang ini, yang 95 Yang 95 Kalau misalkan nanti ada nilai yang lain Yang bukan 95 Berarti otomatis kan tidak strip Misalkan saya ganti disini Nilainya 50 misalkan Maka otomatis disini muncul 2 Menyesuaikan ya Ini sudah mengerjakan, terus belum mengerjakan Belum mengerjakan juga sudah ada rumusnya Sudah saya buatkan Silahkan tinggal dikopas saja Ini rumusnya adalah menghitung Sel di atasnya Yang sama dengan strip Berarti sama saja dengan belum mengerjakan Ini berarti ada 80 Dari 81 ya ini totalnya Berarti benar ini 1 yang mengerjakan 80 yang belum Terus prosentase mengerjakan Prosentase mengerjakan itu rumusnya adalah Sudah mengerjakan Dibagi dengan jumlah siswa Berarti sama dengan Sudah mengerjakan adalah yang ini Yang angkanya 1 Terus dibagi Dibagi dengan berapa? Dengan jumlah total siswanya Ada 81 Kita tulis manual 81 Lalu enter Nanti munculnya adalah Koma-koma Koma-koma seperti ini ya Kita ubah menjadi bentuk prosentase Di bagian menu format lain Kita ganti menjadi persen Nah disini Jadinya 1,23 persen Yang sudah mengerjakan Terus nilai yang lebih Atau sama dengan KKM Nah ini juga bisa kita cari Rumusnya sudah saya siapkan Nanti tinggal dikopas saja Ini rumusnya Berarti mencari Mencari nilai Atau mencari angka Yang lebih besar Atau sama dengan 70 Nah 70 ini adalah KKM Kalau misalkan KKM-nya lain Bukan 70 Ya tinggal di edit saja Silahkan ya Ini KKM-nya yang Di atas 70 Ada 1 Nah ini kan tadi nilainya 95 Kalau misalkan 95 Saya ganti menjadi 65 Maka otomatis 0 disini Yang KKM-nya ya kan Terus nilai di bawah KKM Ini juga bisa kita cari Yang di bawah KKM Itu berarti mencari Yang lebih kecil dari 70 Nah 70 itu adalah KKM-nya Kalau misalkan KKM-nya bukan 70 Ya silahkan tinggal di edit saja Nah ini kan 70 Oke selesai Terus yang terakhir adalah Membuat rekapan siswa Yang belum ikut ujian Nah disini Jadi nanti Rekapan ini Itu bisa kita serahkan Ke wali kelas mungkin Untuk ditindak lanjuti Itu tidak ikutnya Kenapa ya Nah caranya Ini sudah saya Buatkan rumusnya juga Dan ini real time ya Nanti kalau misalkan Ada siswa yang Sudah otomatis Akan menyesuaikan Jadi kita tidak Memilih atau tidak Menyeleksi Tidak mengeblok Siswa-siswa yang Ada stripnya itu Enggak Ini otomatis Ini otomatis Saya kopikan rumusnya Lalu saya paste ke sini Lalu saya enter Nah nanti muncul Nama-nama yang Belum ikut Ujian Ini ada beberapa Yang belum ikut ujian Ada 80 siswa Nah disini ada Keterangan Untuk char 10 Char 10 itu adalah Ganti baris ya Atau sama saja Dengan shift enter Ganti baris Jadi nanti Daftar nama siswanya itu Pindahnya ke bawah Ini sudah saya munculkan Ada kelas Ada nomor peserta Ada nama Nah kalau misalkan Mau memunculkan Cuma nama saja Disini Nanti ngeditnya Di bagian sini ya Ini adalah Nama kelas Ini adalah Nomor peserta Ini adalah Nama siswa Tinggal nanti Diedit saja Mau dihapus Atau diganti Silakan Untuk tanda hubungnya Adalah strip Mau diganti Jadi spasi saja Atau garis miring Silakan Nanti munculnya adalah Seperti ini Ya Ada kelas Ada nomor peserta Ada nama Dan ini adalah Nama-nama siswa Yang Belum ikut ujian Bisa dicek Di atasnya Itu belum ada nilainya Nah ini Abian Abian berarti Di bagian atas Ini belum ada nilainya Kalau misalkan Disini saya Ganti Angkanya Berarti kan Sudah ada nilainya Misalkan 86 Maka otomatis Abian sudah Tidak muncul lagi Di daftar Tadi Kita lihat Dicek di bawah Nah disini Abian tidak muncul lagi Tapi kalau misalkan Saya undo Atau ctrl z Saya hilangkan lagi nilainya Maka otomatis Abian akan Muncul kembali Nah seperti itu ya Berarti ini rekapan Muncul real time Dan otomatis Kita tidak perlu Mengedit Tidak perlu Menyeleksi Atau copy paste Dari yang lain Ini otomatis muncul ya Kalau misalkan Ada nilainya Ya berarti Tidak ada Namanya disini Kalau masih strip Ya berarti ada nilainya Nah untuk Kemapel yang Sebelahnya Silahkan tinggal Dikopas aja Nah seperti ini Tinggal dikopas Geser ke sebelah kanan Maka otomatis Akan menyesuaikan Ya seperti itu ya Nah silahkan Nanti Bapak Ibu Bisa mencoba sendiri Mempraktekan Di database Bapak Ibu semuanya Oke untuk tutorial kali ini Mungkin cukup sampai sini dulu Bagi yang Masih Atau mungkin ada masalah Silahkan boleh Tuliskan pertanyaan Di kolom komentar Nanti akan saya coba Jawab Pertanyaannya ya Terus untuk Formula-formula ini Rumus-rumus ini Nanti akan saya upload Dan saya Cantumkan linknya Di deskripsi Silahkan Bapak Ibu Bisa mengkopinya Untuk Merekap Di database Bapak Ibu semuanya Oke untuk tutorial kali ini Cukup sampai sini dulu Dan Tunggu Di video saya berikutnya Video kelima ya Nanti akan saya coba Buatkan tutorial Untuk lanjutan Dari video yang ini Cepat sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya